Intro Judul rendungan kita hari ini ialah Alkitab Perlindungan Kita Mari kita berdoa Bapak di sorga kiranya hadir bersama-sama dengan kami Penuhi hati kami dengan kuasamu Agar kalian boleh memahami Akan pekabaran firman yang akan kalian pelajari Dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Yesus Pasal yang ke-8 Ayat yang ke-20 Firman Tuhan berkata Carilah pengajaran dan kesaksian Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu Maka baginya tidak terbit fajar Sudaraku Umat Allah dituntun kepada Alkitab Sebagai perlindungan mereka Terhadap pengaruh guru-guru palsu Dan kuasa yang menipu dari roh-roh kegelapan Setan menggunakan setiap sarana Yang mungkin untuk mencegah manusia Memperoleh pengetahuan mengenai Alkitab Karena kata-kata Alkitab yang jelas mengungkapkan penipuannya Pada setiap kali pekerjaan Allah dibangunkan Raja kejahatan bangkit dengan lebih giat lagi Sekarang ia menggunakan usahanya yang paling keras Dalam perjuangan yang terakhir melawan Kristus dan pengikut-pengikutnya Penipuan besar terakhir akan segera digelar di hadapan kita Anti Kristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang mengherankan di depan mata kita Begitu miripnya pemalsuan itu dengan aslinya Sehingga mustahil untuk membedakannya Kecuali Alkitab Setiap pernyataan dan setiap mujizat harus diuji Oleh kesaksian Alkitab Mereka yang berusaha untuk menuruti semua perintah Allah Akan ditentang dan dicemohkan Mereka bisa berdiri hanya di dalam dan oleh pertolongan Allah Agar dapat menanggung pencobaan yang datang Mereka harus mengerti kehendak Allah Sebagaimana yang dinyatakan di dalam firmannya Mereka bisa menghormatinya Hanya apabila mereka mempunyai pengertian yang benar Mengenai tabiatnya Pemerintahannya dan maksud-maksudnya Dan bertindak sesuai dengan itu Hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab Yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu Akan datang ujian penelitian yang mendalam Kepada setiap jiwa Akankah saya lebih menurut kepada Allah Daripada kepada manusia Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang Apakah kaki kita berpijak kukuh di atas batu karang firman Allah Yang tak berubah itu Apakah kita bersedia untuk berdiri teguh Mempertahankan perintah-perintah Allah Dan iman kepada Yesus Kebenaran dan kemuliaan Allah Tidak bisa dipisahkan Mustahil bagi kita Menghormati Allah oleh pendapat-pendapat kita yang salah Sementara Alkitab ada dalam jangkauan kita Banyak yang berpendapat bahwa Tidak menjadi soal apa yang seseorang percayai Asal kehidupannya benar Tetapi hidup itu dibentuk oleh kepercayaan atau iman Jika terang dan kebenaran berada dalam jangkauan kita Dan kita melelaikan kesempatan untuk mendengar dan melihatnya Sesungguhnya kita menolaknya Kita memilih kegelapan lebih dari terang Allah telah memberikan kepada kita firmannya Supaya kita menjadi terbiasa dengan ajaran-ajarannya Dan mengetahui apa yang ia tuntut dari kita sendiri Pada waktu ahli hukum itu datang kepada Yesus dengan pertanyaan Guru perbuatan baik apakah yang harusku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Juru selamat menunjuk kepada Alkitab dengan berkata Apakah yang tertulis dalam hukum itu Bagaimanakah kamu baca Lukas pasal 10 ayat 5 dan 26 Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih karena pagi ini Engkau berikan waktu bagi kami untuk memperlajari Memperdalam akan kebenaran firmanmu Bila firman ini akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran Dan kami boleh melakukan semua kegiatan kami Dengan sukses yang kami boleh rai bersama-sama dengan Tuhan Karena itu Tuhan Saat ini kami menyerahkan total hidup kami di bawah pengendalianmu Biarlah engkau mengarahkan langkah ke kami Engkau mau tuntun kami Engkau mau bawa kami kepada kemenangan dan kemenangan Kasih karuniamu damai sejak teramu yang melampaui segala akal Akan menyertai memberkati kami Karena kami menyerahkan secara total hidup kami Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Amen Amin Amin Terima kasih telah menonton!